Kami dan teman-teman juga mau tahu seberapa perkembangan ini smartphone penggunanya di Makassar. Pengguna smartphone kalau dihitung secara statistik atau ada satu penelitian itu belum ada secara almiah, secara almiah untuk menghitung pooling dan sebagainya. Tapi secara kasat mata orang sudah mengarah ke Android. Sekitar 1 juta. Kalau dimilih sendiri, di grup Facebook Android Makassar sudah digabung sekitar 2.000. Oh banyak juga ya? 2.000 member. Kebetulan ada Android Makassar, ada webnya, kalau bisa ditampilkan webandroid-makassar.com, membernya itu sekitar 1.200. Jadi untuk mengklaim bahwa peningkatan itu besar memang cukup, ada bukti, ada data bahwa forum diskusi di web cukup lancar, cukup aktif. Kemudian di grup Facebook juga cukup aktif. Kopdarnya juga cukup aktif. Ya nanti kita sering, nanti saya mungkin akan menjelaskan sedikit tentang pengalaman selama membangun komunitas Android di Makassar. Jadi kalau di search di Google, dengan kategori komunitas Android, di halaman pertama baris keempat Android Makassar, di atas Android Indonesia. Jadi secara skala nasional, diskusi tentang Android, Makassar juga cukup diperkumpulkan. Oke Mbak, terima kasih banyak. Mungkin lanjut ke Mas Arief kali ya. Pengguna smartphone itu, smartphone itu sudah banyak sekali Mas Arief. Jadi sebenarnya gimana sih tingkat keamanan? Apakah, ya gimana sih cara pakai smartphone itu supaya aman, terus juga supaya maksimal lah intinya. Kan banyak, untuk saat ini pengguna smartphone ya hanya digunakan hanya untuk smartphone dan SMS saja gitu loh. Jadi ya kalau saya beranggapan, Mbak Sir, nah mungkin Bapak-Bapak semua di depan bisa berbagi pengalaman. Gimana caranya supaya kita punya smartphone itu bisa maksimal gitu loh. Maksimal dalam hal penggunaan, terus maksimal dalam hal keamanannya. Ini dari Mas Arief dulu, silahkan Mas Arief. Jadi kalau saya bisa kasih pandangan sedikit. Ini kalau misalnya kita pandang dari sisi developer mobile application sendiri. Saya ini melihat bahwa mobile application ini kebanyakannya sekarang, makanya user interface. Jadi bagaimana supaya melihat interface-nya tambah bagus, tambah bagus dan tambah mudah. Tapi, sedikit developer yang berpikir bagaimana untuk membuat aplikasi tersebut aman. Sebagai contoh nyata ini, yang kemarin saya uji coba, jadi saya mencoba menggunakan smartphone menerima SMS. Saya menggunakan satu smartphone dan saya menggunakan satu nomor Nokia tua gitu. Nah, di smartphone itu saya bisa lihat, apa namanya, message sendernya. Message sender. Jadi, informasi tersebut sepaket dari nomor telepon, isi SMS-nya sama message sendernya. Harusnya itu ada. Nah, tapi di smartphone itu message sendernya itu dihilangin. Jadi, hanya ada from sender sama ada dari, hanya ada isi dari SMS. Sedangkan, apa namanya, message sendernya itu nggak kelihatan. Nah, di situ kita bisa lihat bagaimana kita bisa mengetahui apakah isi SMS tersebut dikirimkan dari orang yang bersambutan, betul-betul valid atau tidak. Nah, jika menggunakan HP-HP yang monochrome, yang lama itu, saya bisa mendapatkan informasi from sender, SMS, dan jika di scroll terus ada message sender. Itu kalau misalnya di email, itu seolah-olah kita buka headernya, header paling atas, kita bisa lihat dari sampai ex-originating IP-nya kelihatan. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh developer, jadi tidak hanya melulu pengembangan mengenai user interface. Nah, kalau dari sisi user, ya untuk security memang kurang, ya paling hanya sosialisasi saja, jika banyak sosialisasi untuk keamanan user. Oke, kalau dari kita, mungkin lebih ke sisi keamanan juga menyambung dari nyata Mas Arief. Tapi mungkin saya melihatnya dari sisi user penggunaan. Sekarang ini orang sering merekam sesuatu, menyimpan sesuatu, dengan asumsi semuanya akan aman di tangan. Padahal kita tidak tahu, terkadang seperti yang kemarin sudah dijelaskan, mungkin ketika bluetooth dibuka untuk transfer file, kemudian ketika tidak digunakan, bluetooth tetap terbuka. Itu merupakan celah keamanan. Di mana kemudahan dalam penggunaan smartphone ini untuk merekam, mengambil gambar, itu pun akan dimanfaatkan oleh mungkin hacker dan lain-lain. Jadi, concern kita adalah penggunaan handphone ini ke penyimpanan datanya. Jadi, jangan terlalu kita mempercayai apa yang ada di device kita ini akan selalu aman di tangan kita. Apalagi di kemudian hari, mungkin kita tidak tahu seperti yang terjadi akhir-akhir ini, banyak orang yang kehilangan data, kita kemudian berpindah tangan ke tempat lain, bahkan ada yang handphone pun masih di tangan, tapi data sudah tersebar di internet. Jadi, mungkin concern kita lebih ke, kita harus sangat berhati-hati dalam penggunaan smartphone ini. Itu saja. Terima kasih. Mungkin dari saya. Saya berpikir bahwa nanti suatu saat, bahwa tablet ya, itu tinggal kita memilih iOS apa yang kita pakai, sesuai dengan keamanan kita masing-masing. Kembali lagi. Misalnya sekarang ada Linux, ada Android. Ini barang, dijual barang kosong, kita tinggal isi sesuai dengan keinginan kita. Nah, itu suatu hal. Di Linux, itu ada namanya aplikasi, sorry, namanya itu bukan aplikasi tapi operasi sistem itu memo yang dibangun di atas Linux menggunakan lisensi QPL, asli open source, kemudian yang berhasil diimplementasikan oleh Migo itu di handphone Nokia TPN. TPN 770, TPN 800, dan TPN 810. Nah, dari aplikasi operasi sistem yang terinstall di Nokia, sebenarnya kita bisa menginstall operasi sistem Android juga. Jadi, kita tinggal memilih yang aman itu yang mana, nanti tinggal kita pilih. Nah, yang tidak aman ya kalau handphonenya kita itu memang betul-betul dicuri. Minta-minta, terima kasih. Ya, kalau dari sisi komunitas, apalagi Android yang caranya Android, saya membantu dari mail list besar Android di Indonesia, itu hit per hari, postingan per hari sekitar ada seriguan. 500-100 ribuan ada Googlegroup.com, kemudian di Facebook juga saya lihat, pantau tiap hari apa, kira-kira pertanyaan yang sering muncul. Kemudian, Kopdar, Kopidarat, selama anggota Android juga sering saya coba lihat apa sebenarnya yang mereka keluhkan dari sisi kemaneng. Dan ternyata, kecendungannya komunitas menaruh harapan besar, kepercayaan besar pada play. Karena kepercayaan besar pada play.